Aksi pencurian dengan modus berpura-pura membeli BBM terjadi di SPBU Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Usai mengisi BBM, pelaku justru menguras habis kotak uang hasil penjualan BBM. Aksi pencurian tersebut terekam CCTV dan viral. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pengendara motor tengah mengisi BBM di SPBU Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Namun usai mengisi BBM, tersangka tidak langsung pergi. Ia menunggu hingga petugas SPBU pergi ke mesin pengisian BBM lainnya. Tersangka juga mengarahkan pengendara motor lainnya untuk ke box pengisian di sebelahnya. Saat tidak ada petugas, tersangka langsung membuka kotak uang dan mengambil uang Rp3.800.000 lalu kabur. Seorang petugas SPBU yang melihat aksi tersangka langsung berteriak maling. Tersangka yang berusaha kabur dengan motornya justru nambrak mobil angkutan. Ini tersangka mengisi bensin. Kita mengisi bensin karena petugasnya salah satu pindah ke tempat pemensin lain, karena lengahnya dia berkesempatan untuk mengambil uang yang dilaji. Perasaan mengenai laji, ketahuan oleh petugas pemensin yang lainnya. Akhirnya ditiraki oleh petugas pemensin maling-maling adri lari, tertabrak, dijara oleh kendaraan Ceri. Ditanya cuma orang itu harus mengisi bensin, terus putar arah, mengambil posisi kemungkinan yaitu begitu ada lengah, karyawan kan ada sibuk dengan kerja masing-masing. Mereka mengambil uang dikaji, mereka kabur, ada karyawannya teriak maling-maling, begitu keluar dari area SGBU, nabrak mobil taksi. Nabrak mobil taksi mereka jatuh, sempat lari, terus dikejar. Tersangka diketahui bernama Amin, ia sudah enam kali mencuri uang di sejumlah lokasi.